Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bang Simo di channel Simo SDSM Di dalam kesempatan kali ini Saya akan memberikan teknik cara membuka mata batin Setelah sebelumnya, saya juga pernah Membagikan teknik membuka mata batin Di situ banyak sekali respon positif Dan banyak sekali yang sudah mencoba dan berhasil Bagi yang masih kesulitan Di sini akan saya coba Bagikan teknik membuka mata batin Namun dengan cara yang berbeda Saudara bisa menggunakan teknik ini Jika menggunakan teknik yang sebelumnya Masih kesulitan Ada beberapa kunci teknik membuka mata batin Yang sudah saya pelajari Dan di situ saya memilihkan ada beberapa Kunci cara membuka mata batin dengan mudah Pertama-tama Bagi yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Sebelum saya lanjutkan ke video Cara untuk membuka mata batin Baiklah, tanpa berbahasa basi Saya akan mencoba Memberikan kunci cara untuk membuka mata batin Dengan memakai teknik ingatan Jadi di sini kita membutuhkan yang namanya Satu ingatan yang cukup kuat Di dalam pikiran kita Untuk bisa mendapatkan pandangan mata batin Teknik ini Teknik ini lumayan mudah Karena di sini kita mengambil Satu energi yang ada di sekitar ruangan Ketika kita latihan Caranya adalah seperti ini Silahkan Saudara Lakukan Boleh dengan cara Duduk sila Maupun berbaring Waktu latihan sekitar jam Sepuluh malam ke atas Kita cari situasi yang sudah agak tenang Terus yang Saran lagi yang bisa Saudara lakukan Saudara boleh membakar Buhur Atau dupa Jadi ini fungsinya Bukan untuk memanggil Jin atau Makhluk-makhluk gaib Namun ini fungsinya adalah Untuk mempercepat Batin kamu terbuka Atau Mendapatkan ketenangan Karena di situ Di dalam Dupa atau Buhur di situ Bisa membuat Relax Dalam Proses Pembukaan mata batin Jadi Akan lebih cepat ketika Saudara menggunakan itu Tahap selanjutnya Saudara bisa berwudu dahulu Silahkan ambil posisi Tetap dengan Keadaan Mata terpejam Yang Poin penting Yang harus Saudara ingat adalah Saudara jangan langsung Nutup mata Jadi kita Posisinya adalah Mata terbuka Misal di Kamar Saudara coba Perhatikan Seisi ruangan itu Seisi ruangan yang Akan Saudara jadikan Untuk Proses membuka Mata batin Ingat-ingat Benda apa saja Yang ada di Kamar itu Misal ada Kasur Atau ada kursi Ada buku Itu Saudara ingatkan semua Ingat semua Jadi Posisi-posisinya Saudara bisa mengetahui Setelah itu Ketika Saudara sudah Sudah sedikit hafal Dan memang hafal Letak-letak dari Benda-benda tersebut Saudara baru boleh Memencamkan mata Setelah itu Saudara langsung Menggunakan Kekuatan pikiran Saudara Untuk menimbulkan Kembali Benda-benda Yang ada di sekitar ruangan Ataupun Saudara mengingat Seisi ruangan itu Ataupun Lingkup ruangan itu Terus disitu Saudara menimbulkan Tempat itu Agar nanti ketika Proses Membuka mata batin Saudara Bisa Yang namanya Menarik Energi Dari Seisi ruangan Tadi Karena setiap benda itu Mengandung Energi Jadi sistemnya Adalah Saudara Menggunakan Kekuatan pikiran Untuk Menarik Energi Di lingkup itu Maupun Benda itu kan Juga ada Energinya Sehingga Sehingga Disitu Energi itu Akan Menampakkan Seisi Ruangan Tadi Jadi sistemnya Adalah Menggunakan Energi Untuk Menampakkan Sekitar Tadi Dengan Keadaan Mata tertutup Disitu Membutuhkan Waktu Paling Tidak Sekitar Satu jam Setengah Untuk Bisa Benar Benar Mengingat Seisi Ruangan Tadi Lama Kelamaan Disitu Ketika Memang Sudah Jadi Ketenangan Saudara Disitu Saudara Pasti Akan Melihat Seisi Ruangan Tadi Maupun Tadi Misal Ada Buku Disamping Sini Jadi Saudara Tadi Juga Akan Bisa Melihat Persis Dengan Keadaan Mata Tertutup Apakah Menggunakan Mantra Tidak Ini Tidak Menggunakan Mantra Apapun Karena Sistemnya Adalah Menggunakan Kekuatan Pikiran Dan Menarik Energi Sekitar Saja Untuk Digambarkan Kehadapan Saudara Dengan Keadaan Mata Tertutup Itu Yang Dinamakan Mata Patin Disitu Apakah Nanti Yang Terlihat Hanya Seisi Ruangan Tadi Misal Tadi Yang Saya Suruh Ingat Adalah Seisi Ruangan Tadi Dan Nanti Juga Akan Ikut Yang Namanya Sesuatu Yang Asing Sesuatu Yang Asing Ada Berupa Misal Cahaya Maupun Bayangan Orang Itu Artinya Disitu Saudara Sudah Berhasil Membuka Mata Batin Tinggal Dilatih Terus Merus Agar Semakin Tajam Pandangan Mata Batin Saudara Semoga Bermanfaat Teknik Ini Lain Kali Saya Akan Membukakan Kunci Untuk Membuka Mata Batin Dengan Teknik Teknik Yang Lain Kalau Menggunakan Teknik Ini Masih Gagal Pula Terima Kasih Sudah Menyimak Video Saya Dan Jangan Lupa Share Kawan Saudara Agar Channel Ini Lebih Berkembang Dan Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sedulur Simu